Halo Indomax, Indomaxians! Nah, ada update terbaru nih bos Mengenai jet tempur KFX, yaitu Korean Fighter Experimental Jet tempur ini awalnya dibuat untuk 2 negara Satu punya Korea, satunya lagi punya Indonesia Yang bernama EFX Namun sayangnya kabar EFX milik Indonesia ini sudah jarang kedengaran lagi sampai saat ini Kita positif aja deh bos Mungkin Indonesia mau kasih surprise nih Hmm... Seperti video admin sebelumnya, telah admin infokan kepada kalian-kalian semua Bahwa telah dikirim 15 unit mesin untuk jet tempur KFX Nah, 15 unit ini untuk prototipe punya Korea ya bos Soalnya, gak disebutkan sama sekali dari sumber berita EFX punya Indonesia Dan kabar terbarunya kali ini tak disangka-sangka bos Lebih cepat dari yang diperkirakan Ternyata, perakitan terakhir pesawat tempur generasi terbaru KFX Korea Selatan Akan selesai pada akhir tahun 2020 ini bos 15 unit mesin itu pun akan digunakan untuk 6 unit prototipe Nah, kenapa cuma 6 unit ya? Karena 1 pesawat tempur membutuhkan 2 mesin Dan 3 mesin sisanya digunakan sebagai suku cadang Jadi, dikatakan bahwa pada hari Rabu, pabrikan pesawat Korea Selatan Yaitu Korea Aerospace Industries atau KAI Mengatakan saat ini pihaknya sedang merakit setiap bagian atas, tengah, dan bawah dari badan pesawat jet Wah, wah, wah Berarti, sebentar lagi nih Jadi, punya Korea Kalau punya Indonesia, admin Kurang tahu ya bos Karena yang disebutkan cuma KFX doang nih Jadi, dikatakan bahwa pesawat multiperan KFX merupakan sebuah proyek pesawat senilai 7,4 miliar USD Yang sedang dirancang dan dibangun oleh KAI Indonesia sendiri memiliki perjanjian dengan Korea Selatan Untuk membayar 20% dari total biaya bos Nah, sebagai imbalannya Indonesia pun akan mendapatkan prototipe dan hak Untuk memproduksi pesawat tempur EFX di negara ini Kemudian sedikit informasi yang didapat bahwa sistem dari pesawat ini pun tidak seluruhnya dari Korea Selatan Karena, mesinnya sendiri adalah dari Amerika Serikat Yaitu dari GE Aviation Selanjutnya, sistem train following avoidance untuk radar ISA-nya dari Elbit System, Israel Senjatanya menggunakan rudal meteor dari MBDA Perancis Dan juga ada rudal iris-ti dari Jerman Untuk sistem penerbangannya atau avioniknya Baru buatan Korea Selatan bos Yang sebagian besar dipasok dari LIG, NEXONE, dan HANWA Terus, bagaimanakah dengan EFX atau Indonesian Fighter Experimental? Ya, semoga aja Indonesia tak terus menerus tersendat pada masalah pembayarannya ya bos Sehingga hubungan baik dengan Korea Selatan ini dapat lebih mantap lagi Jadi, Indonesia pun bisa buat jet tempur sendiri Dan kemandirian alutsista akan lebih meningkat pada tahap yang selanjutnya Jangan lupa komentar kalian Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju Salam Indomex Indomegazines Terima kasih telah menonton!